Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan vlog Bobby Speck Raraitem Tentang upgrade-upgrade mobil ya Jadi disini kita kebetulan Kedatangan customer Om dari mana om? Bekasi ya, wah dari Bekasi Jadi disini membawa mobil yang speknya Ini adalah Toyota Innova Tahun 2010 tipe G guys Nah jadi disini mobilnya baru saja Selesai kita upgrade dan barang-barangnya Saya susun seperti ini Ini akan saya upload di Instagram nanti foto-fotonya Jadi teman-teman yang belum follow Instagram saya Biar gak ketinggalan update-an kayak gini Itu silahkan langsung follow Ini Instagramnya ada di bawah ini nih guys Ya username-nya ada di bawah ini Namanya Bobby Speck Raraitem Itu di follow aja Jadi disitu banyak barang-barang yang baru masuk Ya kan Terus update-an yang tercepat ya di Instagram Selain di Youtube ini Oke jadi kayak gini tampilannya Dan kebetulan disini omnya upgrade-nya Untuk di bagian depan aja guys Ya padahal kan kita ngejualnya itu paketan Kalau teman-teman tahu Tapi berhubung karena omnya Emang butuhnya cuma depan aja Yaudah depan aja Jadi sebelumnya ini mobilnya ini Nabrak ya kemarin kalau gak salah Jadi di bagian depan ini Yang bagian kanan dia Hancur guys Nah makanya langsung di upgrade Nah kalau untuk bagian belakang sendiri Omnya udah upgrade duluan guys Dan sudah dicat duluan Nah tampilan belakangnya kayak gini Tuh Ini tampilan belakangnya kayak gini Jadi omnya udah nambahin Trang list-nya juga Ini pake yang V Luxury nih Yang chrome ini Terus udah ada list kacanya juga nih Bagus nih omnya Juga stop lampnya udah 2015 Merah putih merah ya Nah terus untuk bumper udah dicat juga Ini mantap omnya Sensor parkir ya Pokoknya udah tampilan 2015 lah Kalau untuk bagian belakang Jadi PR kita cuma di bagian depan aja guys Gitu Masuk aja gak apa-apa Nah jadi nih omnya Jadi bagian depan Tinggal PR-nya Tadi udah dikerjain Kalau bagian belakang ini udah lama di upgrade guys Jadi di bengkel kita cuma Bagian depannya saja Oke jadi ini dia Bagi teman-teman yang belum tau Ini tampilan mobilnya Sebelum kita upgrade kayak gini Saya mau jelasin juga nih Sebelum itu Ini dia belum dekat Belum berikut dengan cat Ya jadi teman-teman Jangan ditanyakan lagi dong Di Whatsapp ya Jadi banyak banget teman-teman Yang Whatsapp saya itu Menanyakan tentang cat Tentang perihal cat ya Padahal saya setiap Saya bikin video tentang Innova Pasti saya selalu bilang Tidak berikut dengan cat Alasannya kenapa Alasan kita di gedung guys Jadi di gedung ini Tidak boleh ngecat Ya Di lantai 6 ini Tidak boleh mengadakan cat gitu guys Ya Jadi makanya kita arahkan Ke rekanan kita Ataupun ke bengkel pribadi Dari omnya ini Oke Sebelum saya bahas Lebih jauh lagi Lebih dalam lagi Saya mau lihatkan Sebelum mobilnya kita upgrade ya Omnya ini datang tadi pagi Toko kita belum buka guys Omnya udah datang Mantap Ya jadi langsung dikerjakan Walaupun disini juga ada Innova Yang Mau kita kerjakan Dari BSD Atau dari Serang nih Ya lagi dibongkar Jadi Emang kita spesialis Upgrade mobil guys Menolak tua Jadi hampir setiap minggu Minimal pasti ada Tiga mobil yang kita upgrade Menolak tua Jadi emang udah Spesialis guys Jadi pengerjainnya juga cepat ya Ini bukan masalah cepat-cepatan guys Ini masalah Keahlian Makin ahli kita Makin cepat ngerjainnya Gitu Oke jadi ini dia Tampilan mobilnya Sebelum kita Bongkar guys Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Oke jadi itu dia tadi detail mobilnya Sebelum kita bongkar ya Jadi teman-teman bisa lihat sendiri Di bagian kanannya itu Tadi omnya emangnya Nabrak apa tadi om? Tembok ya Tapi untung aman nih om Gak ada masalah di bagian kanannya Paling bracketnya doang Yang patah tadi guys Untuk rangka-rangkanya Semuanya aman Gak ada masalah Untuk rangka-rangkanya ya Jadi kita bisa upgrade Dengan normal Seperti biasa Nah ini dia bracket-bracketnya tadi Udah kita ini ya Udah kita ganti Semua dengan yang baru Karena emang patah guys Nabrak Oke saya jelasin dulu Saya minta bantu rekan saya Oke ini saya dibantu rekan saya Jadi yang diganti guys Untuk upgrade Menolak K2A ini Saya selalu menjelaskan kayak gini Biar teman-teman gak banyak Yang nanya-nanya Yang udah saya jelaskan di video guys Yang pertama kita ganti adalah Cup mesin nih Cup mesin guys Ini cup mesin yang lama Disini cup mesin yang lamanya Untung tidak penyok guys ya Kalau yang lain kan hancur nih Tapi cup mesinnya tidak penyok nih Jadi aman Terus selain cup mesin ini Juga list cup mesinnya tuh Ya list cup mesinnya Kita ganti yang baru guys Tuh List cup mesin yang lama Dia kayak gini nih Tuh ya Kita ganti yang baru Itu udah berikut dengan cup mesinnya Kita pasangin sekalian Terus beralih ke kiri dan kanannya Itu ada headlamp Headlampnya udah kita Ganti dengan yang baru guys Yang sebelumnya kayak gini nih Coba Nah Gini guys Perbandingannya Ya yang tadinya Ini pecah ya Ini pecah nih tadi Ini guys Nih tuh Ya Nabrak Diganti dengan yang baru Nih Lihat bening guys Tuh Oke Nah jadi Untuk perbedaannya ya Seperti ini Ini omnya kebetulan udah di sticker nih guys Ya coba Coba aja Kayak gitulah tampilannya dia masih bulat Kalau yang udah kita upgrade Tampilannya kayak mata elang gitu guys Oke Daya taruh lagi Kiri dan kanan sama Brand baru semua Baru Ya Beralih ke tengah Itu ada grill Grillnya kita ganti dengan grill Grill barong Nah yang disebut dengan grill barong tuh Ini dia guys Ya grill barong tuh grill yang gede Sampai ke bawah ini Tuh Kalau yang tahun 2012 dan 2013 Dia setengah doang tuh grillnya Setengah doang dia Nah kalau yang tahun 2010 Dia kayak gini Cuma ini kayaknya udah di upgrade Pake yang variasi guys Jadi ini bukan yang orinya nih kayaknya nih Saya gak tau lah pokoknya Nah terus ram bumpernya itu Itu ram bumper Kalau yang gitu dia baru sekarang udah kayak Itu tekukan ke bawah Terus apalagi ya Bumper ya Yang pasti bumper udah kita ganti Bumper lamanya nih temen-temen Udah patah Hancur ya Tuh tadi saya juga udah videoin Nah itu juga udah hancur Jadi ya Wajar kita gantikan Nah ini bracket-bracketnya nih Bracket-bracketnya kita ganti semua Nah liatlah hasilnya sekarang guys Tuh Setelah bracketnya diganti Jadi dia bener-bener rapi tuh guys Tuh Jadi gak ada ngangkang lagi Ataupun celah-celah yang Bikin mobilnya jelek guys Tuh Rapi guys ya Ini bracketnya baru guys Jadi makanya dia rapet begini Kalau ini kan dia udah Termakan usia Jadi udah gak bisa Mepet lagi Oke lanjut kita jelasin Untuk fog lampnya guys Nah Fog lamp disini kita upgrade Pake fog lamp LED Ya guys Toyota Jepang Ini pabrikan Jepang nih guys Bukan pabrikan Indonesia Kalau yang Standarnya dia Indonesia guys ya Toyota Indonesia ya Nah kalau yang Bawaannya dia masih petak kayak gini nih Nuh petak ya Nah ini gak bisa dipasang lagi guys Karena emang 2015 Dia udah bulat kayak gini Cover fog lampnya pun begitu Udah dapet guys ya Ram bumper lah Gitu lah pokoknya Pokoknya udah mantap nih semua Emblem baru kita kasih tuh Emblem baru ya udah mantap Semuanya Ini emblem lamanya Nah beralih ke sampingnya Kesampingnya itu ada Vendor guys Nah ini Vendor kita ganti guys Walaupun vendernya gak penyok Eh penyok ya Patah ya Oh iya ini patah nih guys Wah vendernya ya Jadi vendernya diganti guys Bulat-bulat tuh Ini vendernya nih Nah ini bahannya sama guys Cuma disini kan dia belum cat Jadi mungkin terlihat sedikit Apa ya Gak kayak ginilah Pokoknya ini belum dicat Nanti kalau udah dicat Nanti pasti seperti ini guys Ya gitu Terus Udah ya ini aja Ini ada lagi VVTi nya nanti kita pindahin guys Ini mobilnya dicat dulu Nanti baru dipindahin Makanya kita gak pindahin sekarang Kalau dipindahin sekarang Dua kali kerja nanti guys Kita gak mau dua kali kerja Ini dicat dulu Nanti baru kita tempel-tempelkan Assessornya Untuk plat nomor Belum bisa ditempel Karena dia ini Disilin Ini kalau disilin sekarang Itu jelek nanti guys Jadi makanya nanti aja Dipasang plat nomornya Plat nomor mungkin Taruh di kaca aja nanti Oke selain ini Ome juga upgrade Pakai velg ring berapa Velgnya ring berapa Ini tadi 17 ya Nah ini udah pake Ring 17 guys Tuh Tadi Ome request Minta 17 Saya lupa tadi Nah ini dia velg Terima kasih telah menonton is Terima kasih telah menonton Sudah pake 17, jadi mobilnya sedikit lebih tinggi lagi Yang tadinya ring 15 atau 16 gitu ya Nah coba ya, liatin ya velgnya di apain? Nah ini kayak gini hasilnya guys Tuh, wah maco mobilnya guys Maco ya Oke jadi setelah ini saya mau masukin barang-barangnya ke bagasi Ini barang-barangnya mau dibawa pulang lagi sama omnya Jadi kita masukin dulu Nanti saya rilis lagi hasilnya guys Oke guys, jadi barang-barang lamanya kita masukin lagi ke bagasinya Jadi yang dibawa sama omnya ini, dibawa sama adeknya ini Cuma kap mesin dan fendernya aja guys Karena emang yang lamanya katanya nanti bakal nyampah aja di rumah Jadi ditinggal aja disini Nah jadi yang nabrak-nabrak tadi, grill semuanya ditinggal disini guys Yang dibawa cuma kap mesin dan fender aja Oke, jadi udah ditutup ya? Oke, nah barang udah masuk semua, udah mantap semua Nah saya mau ngeliatkan detail mobilnya guys Detail mobilnya setelah kita upgrade itu kayak gini Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sub indo by broth3rmax Oke, gimana guys? Jadi itulah dia cinematic dari mobilnya 2010 di upgrade ke 2015 Naik 5 tahun ya lumayan lah guys Dan mobilnya sekarang tinggal pengen masuk ke bengkel cat aja Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga sama omnya Nanti saya masukin di akhir video Terima kasih teman-teman yang telah menonton Singkat aja videonya Jangan lupa tinggal tombol like, share dan subscribe ke teman-teman Biar gak ketinggalan video-video selanjutnya guys Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, sekarang saya sudah bersama dengan customer saya Dengan siapa om? Saya Budi Dari mana om? Dari Bekasi Dari Bekasi Nah mau nanya nih om, ini spek mobilnya sebenarnya tahun berapa? Tipe apa om? Innova G tahun 2010 2010 ya Bensin ya Ini kenapa om sampai punya inspirasi pengen di upgrade ke tampilan 2015 nih om? Pertama kan kemarin memang ini nabrak ya Nabrak tembok parkiran di Jakarta Pusat tuh sebelah kiri Hancur deh tuh Saya pikir daripada apa Ngecatulang gitu kan Ganti spare part Saya pengennya yang orgi Yang original Saya pikir saya pernah lihat sih youtube-nya mas Bobby Menolak tua yaudah Saya rangka sekalian aja lah Ganti yang 2015 gitu Itu sih awalnya Oke jadi nih omnya sebelumnya nabrak nih om ya Jadi Tapi untung om itu Rangka-rangkanya semua aman om Gak ada masalah Jadi kita bisa upgrade-nya normal aja guys gitu Jadi Iya betul Jadi itu dia Nah untuk fog lamp tuh di upgrade Kenapa om pake yang elitium? Biar terang aja sih sebenernya Dan lebih hemat gitu Sebenernya Kalau untuk yang lampu utama juga pengen Cuma karena Nyicil lah dikit-dikit gitu Nyicil tapi velg juga beli nih guys Velgnya pake velg apa emang om? Ini ring berapa? Itu ring 17 Sebenernya udah Ini mobil kan dari tahun 2010 Memang udah pengen nyatan ganti ban gitu Yang lebih mudah Cuma Karena udah sampe sini Sekalian aja lah tangkung Jadi ini udah menolak tua guys Terus kaki-kakinya juga di upgrade Pake yang ring 17 om ya Oke lah om Nah ini next project Buat mobilnya Mau diapain lagi nih om? Ya mungkin kayaknya sih Pertama ngecat ya Jadi ini kan belum ngecat kan Dua perencana sih Pengen ganti setir Cuma karena budget lagi ya Boong guys Boong guys Budgetnya masih banyak nih om ya Pengen ganti setir sih Setir-setir yang bisa langsung Itulah apa Connect ke head unit Oke jadi yang pertama Cat Terus yang kedua Ganti setir Oke om Saya izin upload ke youtube Boleh om ya Ini video-video semuanya Oke jadi terima kasih banyak Nih siapa namanya nih? Saki Oke mantap nih Anak om ya? Anak siap-siap Oke Makasih om ya Sekali lagi om Dek makasih banyak Oke guys Jadi itu dia Wancara singkat kita Bersama Customer saya Yang dari Bekasi om ya Siap Oke Sampai jumpa 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 Terima kasih.